Hai cofrens, kali ini kita kembali lagi dengan soal mengenai operasi dan faktorisasi. Nah pada soal ini, disini kita akan langsung mulai masuk ke soal A, kita ditanyakan A plus B. Maka disini A dan B dapat langsung kita substitusikan, karena pada soal ini kita diberitahukan A adalah 4 dan B adalah min 4. Maka disini kita masukkan A, yaitu 4, dijumlahkan dengan B, disini B adalah min 4. Maka disini dapat langsung kita jumlahkan 4, dijumlahkan dengan min 4, sehingga kita dapatkan hasil 0. Lalu kita lanjut ke soal B, kita ditanyakan A min B. Maka disini langsung saja kita substitusikan, A adalah 4, dikurangi dengan B adalah min 4. Disini negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga menjadi 4 dijumlahkan dengan 4, hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke soal C disini, kita ditanyakan 2A kuadrat min 3B. Maka disini langsung saja kita substitusikan, kita masukkan 2, dikalikan dengan A adalah 4, dikuadratkan, lalu dikurangi dengan 3B. Maka disini kita masukkan 3, dikalikan dengan B adalah min 4. Maka disini kita langsung kalikan, 2 dikalikan dengan 4, dikuadratkan yaitu 16, dikurangi dengan 3, dikalikan dengan min 4. Sehingga min 3 dikalikan dengan min 4 menjadi positif 12. Maka disini kita punya, 2 dikalikan dengan 16, menjadi 32, dijumlahkan dengan 12. Maka kita akan dapatkan hasil 44. Kita lanjut ke soal D disini, kita punya 3A kuadrat dikalikan dengan B. Maka disini langsung kita masukkan, 3 dikalikan dengan 4, dikuadratkan, dikalikan dengan B, yaitu min 4. Maka disini langsung saja kita kerjakan dengan matematika sederhana. Karena ada minus ya, maka kita letakkan minus di depan, lalu 4 dikuadratkan menjadi 16. 16 kita kalikan dengan 3, menjadi 48. 48 dikalikan dengan 4, kita dapatkan negatif 192. Kita lanjut ke soal E. Disini kita ditanyakan A dikurangi dengan 4B kuadrat. Maka disini kita langsung sertifikan, A adalah 4, dikurangi dengan 4, dikalikan dengan B disini adalah min 4 dikuadratkan. Maka disini, 4, lalu dikurangi dengan 4, dikalikan dengan min 4 dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikalikan dengan 4, kita akan dapatkan 64. Sehingga menjadi 4 dikurangi dengan 64. Maka kita akan dapatkan hasil negatif 60. Sampai jumpa pada soal berikutnya.